Hai orang Pekan Baru itu Riau kan ya sebenarnya ini kalau orang tua mamma ya mama mama orang Padang dan papaku orang Solo tapi aku tinggalnya di Pekan Baru gitu Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Davan mulifah di mulifah channel Oke kali ini kita akan membahas tentang Vicky Naki Vicky Naki adalah seorang youtuber yang sekarang viewnya sudah lebih dari 2 juta dia membuat konten-konten ome dengan banyak sekali bahasa yang dikuasai seperti bahasa Prancis Spanyol Ukraina Romania Jerman dan Jepang sedikit-sedikit kan Inggris yang paling penting itu bahasa keduanya nah karena channel kita ini adalah membahas yang berkaitan dengan Sumatera Barat nah ini bagi yang tidak senang ya sudah tidak usah ditonton dan jangan memaki-maki lah ya kan ini karena channel saya ini khusus memang dikhususkan untuk yang mengenal Sumatera Barat karena berada hubungannya dengan Sumatera Barat jadi Vicky Naki ini aslinya adalah dari Sumatera Barat dari Minangkabau nah kebetulan dia lahir di Pekalongan pada tahun 2000 dia sekarang berkuliah di UIN Pekan Baru dan sekaligus berdomisili di sana serta orang tuanya si Vicky Naki pernah berkata kalau dia adalah orang Pekan Baru tapi ayahnya dari Solo yaitu tepatnya saya rasa dari Solo Selatan yaitu Sangir karena kita bisa lihat dari foto ibu dan ayahnya yang sedang berfoto di sebuah mobil calon legislatif kecamatan Bang Sangir Solo Selatan dan ibunya asli dari Padang kota itu menurutnya seperti yang video yang ada di bawah di samping orang Pekan Baru itu riau kan ya sebenarnya ini kalau orang tua mamma ya mama mama orang Padang dan papaku orang Solo tapi aku tinggalnya di Pekan Baru gitu nama asli dari Vicky Naki ini adalah Vicky Ayatullah dia lahir tanggal 24 Juli tahun 2020 menjadi dan menjadi mahasiswa di UIN Sultan Sarif Qasim Riau tepatnya di Pekan Baru dan Vicky Naki sempat diajak oleh Baim Wong untuk membuat konten ketika YouTube nya di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu selama beberapa bulan dan beliau membuat konten-konten dengan Baim Wong lalu Baim Wong sempat menjodohkan Vicky Naki dengan Eci yaitu asisten dari anaknya Baim Wong dan sangat viral sekali Vicky Naki ini ketika dia membuat konten Ome TV dengan seorang gadis yang sangat cantik sekali di Kazakhstan dari itu followernya dari 2,4 ribu sekarang menjadi 2 juta lebih yang bernama Dayana dan Dayana ini menjadi selebriti baru juga di Kazakhstan serta di Indonesia yang paling penting dia viralnya dan banyak sekali anak-anak muda Indonesia ini yang baper melihat dan menonton siaran Vicky Naki tersebut ingin sekali bersita-sita seperti dia nah itulah jadi bakat Vicky Naki ini memang sekeluarga Vicky Naki ini sebenarnya orang yang yang tidak terlihat bakatnya malah dia anak ketiga dari lima bersadarah ada kakaknya nah itu dia seorang penyanyi profesional dari panggung ke panggung dan adiknya dia juga seorang penyanyi dan bersuara-suara merdu bakatnya yang terlihat itu di dua itu di keluarga Vicky Naki beradik kakak nah Vicky Naki ini dia memang mempunyai bakat mengeluarkan musik dari mulutnya yaitu beatbox Moms 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 ya that's it Vicky Naki ini viral justru membuat konten-konten Omed TV dengan multibahasa yang sangat kental sekali nah itulah dan yang paling fokus di cerita saya ini yaitu Vicky Naki adalah seorang yang berdarah Minangkebal walaupun kelahiran dari Pekalongan kelahirannya Pekalongan dan tinggal di Riau dekat dengan Sumatera Barat saya juga akan memperkenalkan lima bersaudara dari Vicky Naki ini mereka adalah anak-anak yang berbakat yang dididik oleh orang tua yang hebat sepertinya dia berkeluarga disini ada yang pertama itu Bahtara Negara yang anak yang kedua itu Awara Dones dan yang ketiga itu Vicky Naki sendiri yang keempat Badra yang kelima itu Duta Delima dan ibunya bernama Eva Rahayu mereka semua ada IGnya masing-masing nah itu buat penggemar-penggemar Vicky Naki boleh di follow ya IGnya keluarga dari Vicky Naki dan ayahnya tidak mempunyai IG yang jelas mereka adalah keluarga yang sangat hebat mendidik anak makanya menjadi orang sukses dan itu menjadi sebuah ciri-ciri khas dari orang-orang Sumatera Barat untuk mendidik anak-anaknya seperti keluarga Hatali Lintar Halilintar itu juga berasal dari Minang dua-duanya itu nah itu yang kita fokuskan adalah bagaimana mereka ini mendidik anak-anaknya dan terkenal sekali Sumatera Barat ini adalah sebagai provinsi yang sangat sayang dengan bayi contohnya banyak sekali pantangan-pantangan untuk orang-orang untuk bertemu dengan seorang bayi gitu dan banyak sekali yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada bayi itu cara orang untuk menghadapi bayi dan terkenal dengan provinsi yang menyayangi anaknya dan orang-orang yang sangat mendidik anaknya dengan cara-cara yang benar bagi teman-teman yang ingin meniru gaya Vicky Naki ini sangat cerdas smart dan banyak menghafal bahasa-bahasa dengan waktu yang singkat ini boleh dipelajari dan mudah-mudahan konten-konten Vicky Naki ini bisa membuat motivasi buat anak-anak milenial generasi Z dan generasi lainnya untuk menggali lagi-menggali lagi potensi yang ada di diri masing-masing sebab dalam berkeluarga justru bakat Vicky Naki ini yang tidak terlihat selebihnya terlihat sangat kental sekali sebagai penyanyi dan ternyata Vicky Naki yang viral menjadi seorang youtuber yang hebat dalam waktu yang sekian singkatnya dia menjadi bintang baru di Indonesia oke maju terus orang-orang Sumatera Barat orang-orang Minang Kapau dan orang-orang Indonesia seperti biasanya sampai disini dulu perjumpaan kita bagi yang ingin membuli silahkan membuli di komen silahkan yang gak setuju silahkan jempol ke bawah bagi yang setuju kita tetap bersahabat seperti biasanya Maju Laminang Kapau Majulah Indonesia selalu di Mulifa Channel Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!